Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas eksponen part yang ke-14 yaitu persamaan eksponen bentuk 6 fx pangkat gx sama dengan 1 Simak terus video ini sampai akhir Di part ini kita sudah sampai di persamaan eksponen bentuk 6 yaitu bentuknya fx dipangkatkan gx sama dengan 1 Jika fx dipangkatkan gx sama dengan 1 maka kemungkinan penyelesaiannya ada 3 macam Yang pertama, gx sama dengan 0 Coba kita lihat ya fx dipangkatkan 0 berarti kan sama dengan 1, masuk akal kan? Bilangan berapapun dipangkatkan 0 kan 1 2 pangkat 0, 1 3 pangkat 0, 1 Min 1 pangkat 0, 1 Setengah pangkat 0, 1 Tapi, kalau fx-nya ini 0 0 pangkat 0 itu bukan 1 0 pangkat 0 itu merupakan bentuk tak tentu yang intinya tidak bisa dihitung Jadi itu tidak termasuk dalam penyelesaian Makanya di sini ada keterangan Asalkan fx tidak sama dengan 0 Jadi nanti kalian kan menghitung gx sama dengan 0 Kalian hitung ketemu x-nya sama dengan sekian Sekali lagi itu belum merupakan jawaban Baru calon jawaban Harus kita cek ke fx Kalau fx-nya tidak sama dengan 0 Berarti lolos, memenuhi syarat Termasuk dalam jawaban Termasuk dalam HP Tapi kalau misalkan fx-nya 0 Ya berarti TN Yang kedua fx sama dengan 1 Berarti kan 1 pangkat gx sama dengan 1 Masuk akal kan? 1 dipangkatkan berapapun Hasilnya kan 1 Tapi di sini hasilnya harus diuji Ya jadi fx sama dengan 1 Kalian hitung ketemu x sama dengan sekian Kalian masukkan ke soal Kalian uji, kalian cek ke soal Apakah bisa dihitung dan memenuhi persamaan Ruas kiri sama dengan ruas kanan Ya kalau memenuhi berarti M Kalau tidak sama ya tidak memenuhi T, M Tidak termasuk dalam HP Yang ketiga fx sama dengan min 1 Min 1 pangkat gx sama dengan 1 Bernilai benar asalkan gx-nya genap Ingat ya Min 1 kalau dipangkatkan dengan bilangan genap berapapun Hasilnya 1 Ya jadi nanti fx sama dengan min 1 Kalian hitung ketemu x-nya sama dengan berapa gitu ya Kalian masukkan ke gx Apakah gx-nya genap? Kalau genap berarti memenuhi syarat Termasuk dalam HP Tapi kalau ganjil atau pecahan Gak genap, gak ganjil Ya tidak memenuhi atau T, M Oke Kita langsung ke contoh soal Tentukan himbunan penyelesaian Dari x pangkat x-min 2 sama dengan 1 Jadi disini fx-nya ini x Gx-nya ini x-min 2 Sama dengan 1 Kita mulai dari penyelesaian yang pertama Gx sama dengan 0 Berarti x-min 2 sama dengan 0 X sama dengan 2 Asalkan fx tidak sama dengan 0 Kita masukkan fx-nya atau f2 gitu ya Berarti kan fx sama dengan x F2 sama dengan 2 Berarti fx-nya tidak sama dengan 0 Ya, memenuhi Memenuhi syarat Berarti x sama dengan 2 ini M Oke Kita ke penyelesaian yang kedua Fx sama dengan 1 Fx-nya ini berarti x X sama dengan 1 Hasilnya harus diuji Kita coba masukkan Ya, berarti x pangkat x-min 2 1 pangkat 1-min 2 1 pangkat min 1 Sama dengan 1 Apakah 1 pangkat min 1 sama dengan 1? Iya Berarti x sama dengan 1 ini memenuhi Kita ke penyelesaian yang ketiga Fx sama dengan min 1 Berarti x sama dengan min 1 Kita cek Disitu kan asalkan gx genap Kita masukkan g-min 1 G-min 1 berarti kan Gx-nya x-min 2 Berarti min 1 Min 2 Min 3 Min 3 ganjil Tidak genap Tidak memenuhi syarat Berarti x sama dengan min 1 Ini Tm Oke Berarti disini Yang memenuhi syarat itu ada 2 Yaitu x sama dengan 2 Dan x sama dengan 1 Jadi kita buat HP-nya Kita urutkan dari yang paling kecil Berarti 1,2 Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Himpunan penyelesaian dari X pangkat x-min 2 sama dengan 1 Adalah 1,2 Kita ke contoh soal berikutnya Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 3 Dipangkatkan x kuadrat plus 2x Min 3 sama dengan 1 Jadi disini Ini sudah membentuk ya Bilangan yang dipangkatkan ini Bilangan pokoknya Ini fungsi Fx Lalu pangkatnya ini Gx Oke Kita mulai dari penyelesaian yang pertama Yaitu Gx sama dengan 0 Asalkan Fx tidak sama dengan 0 Nomor 1 Gx itu X kuadrat plus 2x Min 3 sama dengan 0 Ini persamaan kuadrat kita faktorkan Kita cari 2 bilangan Kalau ditambah plus 2 Kalau dikali min 3 Berarti plus 3 Sama min 1 Sama dengan 0 Berarti x sama dengan min 3 Atau x sama dengan 1 Kita cek ya Kita mulai dari x sama dengan min 3 Berarti Fx Atau F min 3 Itu sama dengan X plus 3 Berarti min 3 plus 3 Sama dengan 0 Nah disini Kan asalkan Fx tidak sama dengan 0 Kalau sama dengan 0 Berarti Tidak memenuhi syarat Berarti x sama dengan min 3 ini Tm Lalu x sama dengan 1 Fx atau F1 Berarti sama dengan 1 plus 3 Sama dengan 4 Berarti Ya Memenuhi syarat ini ya Berarti X sama dengan 1 Ini M Kita lanjut ke Penyelesaian yang kedua Fx sama dengan 1 Hasilnya harus diuji Ya jadi X plus 3 Sama dengan 1 Berarti x sama dengan Min 2 Kita coba uji ya Kalau x sama dengan min 2 ini Kita masukkan Berarti Min 2 plus 3 kan 1 Pangkat X kuadrat Berarti min 2 dikuadratkan 4 Plus 2 kali min 2 Min 4 Min 3 Sama dengan 1 4 min 4 0 Jadi 1 pangkat min 3 Sama dengan 1 Apakah betul 1 pangkat min 3 Sama dengan 1 Ya betul Berarti X sama dengan min 2 Ini M Atau memenuhi Kita ke penyelesaian yang ketiga Yaitu Fx sama dengan Min 1 Asalkan Gx genap Jadi X plus 3 Sama dengan Min 1 X nya Sama dengan Min 1 Min 3 Min 4 X sama dengan Min 4 Kita cek Gx nya Ya Jadi G Min 4 Sama dengan Min 4 kuadrat Berarti 16 Plus 2 kali min 4 Min 8 Min 3 Sama dengan 8 min 3 5 5 itu gak genap kan 5 itu ganjil Berarti Ini tidak memenuhi syarat Artinya X sama dengan Min 4 Ini Tm Berarti Disini jawabannya Yang memenuhi syarat Cuman ada 2 X sama dengan 1 Sama X sama dengan Min 2 Kita buat Himpunan penyelesaiannya Berarti HP Kita urutkan Dari yang paling kecil Berarti Min 2 Lalu 1 Jadi Kita dapatkan Jawaban soal ini Himpunan penyelesaian Dari X plus 3 Dipangkatkan X kuadrat Plus 2X Min 3 Sama dengan 1 Adalah Min 2 Koma 1 Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya